Hai sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha sebaik-baiknya harta adalah anak yang soleh-soleha pulang inilah kenikmatan akhirat yang kelak akan dialami keluarga mu'min kalau memilih istri jangan terlalu mengerti dunia karena seberapa soleh anakmu tergantung sesoleh apa ibunya kalau rumah itu dibuat mengaji insyaallah keturunan senang mengaji kalau kamu punya keinginan tapi kok belum mampu maka jangan terlalu dipikir supaya tidak cepat mati sebagus apapun bibit yang kita tanamkan jika memang tanahnya tidak bagus tidak akan menghasilkan padi yang bergobot dan baik artinya bisa mendapatkan anak yang pintar dan alim ketika istrinya tidak terlalu berurusan dengan dunia menikahlah dalam keadaan susah agar istri dan anak-anakmu merasakan pahitnya kehidupan dan akan lebih bermakna nak kalau kamu nikah usahakan mahar istrimu yang banyak walaupun calon istrimu hanya minta mahar seberangkat sholat saja jika tidak punya uang kalau bisa ya nyari-nyari dulu karena uang mahar itu berkah jika dipakai modal usaha jadi nanti setelah nikah kamu minta izin istrimu jika uang itu dipakai modal usahamu dulu insyaallah nanti usaha akan berkah kehanji Maimun Zubair selamat menikmati